Hai masih hilangkan di awal-awal ada baksi atau mungkin ada Masha yang tadi juga kita sempat lihat sebagai roamer kalau roamer oh iya ada mereka dengan gangguan Arly yang bisa ditimbulkan eh itu apa itu tadi ada Hilda pula yang bisa digunakan oleh Leon Rupi dan itu bisa sangat mengganggu pula Arly dari Balmond tapi kekuatan Balmond second swiftnya sih yang harus diwaspadai ya harus stopper gak sih? kalau stopper ya Franco Franco atau mau healer lagi? enggak sih kalau healer karena kan Fanny susah banget untuk bisa di cover ya Lolita Lolita ternyata oke ini dia hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim kita mau dengar dulu ini semangat seperti ini sebelum lain option ada suara aja wow wow sudah terdengar ya ini semangatnya juga udah nyampe banget ya semoga energi positifnya juga sampai ke teman-teman di rumah semua dan ini dia dari kedua jungler yang masih mencoba untuk mengamankan masing-masing buffnya tanpa adanya gangguan sepertinya tapi lihat kali ini Kelly Boy start di purple buffnya udah coba untuk di zoning out juga karena Leo Murphy sekarang sudah mencoba untuk menghadirkan presensinya dan Charg dilakukan kali ini membuat Dreams cukup kehilangan HPnya yep ada Udil dan juga Leo Murphy berada di area May bersama dengan Dreams dan juga Tas ini adalah lawan mereka di area May 2 lawan 2 tapi di atas untuk lovernya di area Gotland mendapatkan gangguan dari Rina yang menggunakan popol yang Kupa dan sejauh ini agak di freeze dulu nih Om ya bakal ya tenang dulu ya sebelum badai karena memang untuk di top ledger disini popol Kupa dia bakal sulit banget untuk bisa diganking mengingat dia punya trap dia bakal bisa melihat nanti isi rumput itu apa betul sekali Pendragon bersama dengan Pai berada dalam satu lane yang sama tapi di area yang lain udah ada Little Wonder yang dihilangkan dan Warrior Boots sudah diamankan pulau Les Meralda tapi Clover masih stay di area tersebut dengan ada satu grobak yang bisa dia manfaatkan tapi Dream mulai maju ke bagian depan lagi ada Soul Bloom yang sudah masuk ke dalam tubuh dan Nino menghabiskan shield di dalam tubuhnya ya tapi ada fun fact juga nih dari Grab dimana di MPL ID Season 9 dan Alter Ego dipulangkan oleh Kipos di hari pertama playoff dengan score 3-2 3-2 tapi sengit banget dong itu tipis sih tipis banget waktu masa itu ya iya masa itu kalau tidak salah ada adegan menangis itu waktu itu si Wan Wan ya masih kalau tidak salah ya kalau tidak salah ya eh itu 8 kalau tidak salah itu maaf 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 itu 8 ya saya lupa dan lihat disini dengan adanya Popol Kupa yang dipakai oleh Nino tadi geng-gengnya dari Boss Legends mereka tadi pakein ke atas tapi trapnya ngebuka visionnya dan langsung sadar untuk Nino nya back off dia bermain di turret puluh turret oke kartu yang pertama udah mulai muncul juga dan Pai kali ini udah mulai di zoning out dengan ada satu buah pergerakan tapi double jack menuju ke arah depan sana dengan ada cosmic vision dan Bias Off Order kali ini mencoba untuk memaksakan PEN DRAGON tapi masih bisa selamat Pai dalam ancaman kali ini semua polisar pun juga belum kenapa-kenapa siapa oke ada lethal kontra tidak kena tapi Sally Boy mendapatkan dua orang sekaligus dan ini adalah hal yang sangat baik yang bisa dilakukan di early game sesuai dengan pola permainan dari author ego itu sendiri early game adalah milik mereka wow dua pola eliminasi untuk seorang Fanny Assassin ini bahaya banget sih ya itu-itu bakal kontrol juga apalagi berhadapan dengan Balmond yang biasanya disini untuk setupan Turtle yang pertama Balmond itu punya power dia udah punya lethal counter tapi tadi dengan tumbangnya suju-suju agak ngeriset agak nge-nilai pengambilan dari Turtle yang pertama benar ada momentum yang dihilangkan pula oleh Pai dimana tadi dia memancing om memancing siapapun untuk mengejarnya dengan HP yang gak begitu banyak tapi lethal counternya juga udah gak kena ya wes momentumnya menghilang dan itu dimanfaatkan oleh Fanny dengan mobilitas yang sangat tinggi dia hadir ke bawah dengan tidak adanya stopper yang dimiliki dari Evos Legends secara langsung ini pasti akan sangat sulit sekali dan Su Sujin masih berputar lagi dan sanggol sudah yang punya hilang sudah sekali untuk kedua kali dan ini menjadi sebuah mimpi buruk harusnya untuk Evos Legends tiga poin kill di awal adalah milik dari Sally Boy dan juga Leo Murphy wow kehilangan Su Sujin kembali untuk kedua kalinya bukan hal yang baik pastinya untuk Evos Legends dan membiarkan start tolnya berhasil untuk diamankan oleh seorang Sally Boy tanpa adanya kontes sama sekali meanwhile in the top lane kita sudah intip juga dua player dari Foss Legends yang coba untuk berhadapan dengan seorang diri aja Nino kali ini cukup kesulitan karena dreams coba untuk babysit karena Clover terus-menerus tapi dari emblemnya Mwawa yes dari emblemnya juga untuk popol kumpanya ini movement speed bersama dengan physical attack untuk lolitanya juga dengan adanya concussive blast dari Leo Murphy dengan tambahan HP dan juga dengan spell cooldown yep ini adalah emblem-emblem yang memang sudah mereka gunakan apalagi untuk Lunoxnya wah Lunoxnya sakit banget sih bukan mystery shop bukan hal yang membuat dia untuk cepat membelanjakan ataupun berbelanja dengan goal yang dia punya dengan mendapatkan diskon yang cukup banyak tapi ini adalah efek yang memang sangat-sangat kejam kali apalagi untuk Balmond dan juga beberapa tapi seperti Esmeralda dia akan mendapatkan satu serangan player dari Lunox yang memang sangat-sangat menyakirkan selapisali boy masih belum bisa untuk mendapatkan ataupun memberikan gangguan lagi kepada beberapa player dan lagi di atas ada sebuah gangguan yang langsung dilakukan kalau sesuai langsung dikeluarkan pula tapi sekali ini dengan ada satu katron menghilangkan pergerakan dari Brody wow dan bahkan kali ini kehilangan Clover di arah top lane yang merelakan satu outer turret dihancurkan mengingat disana ada Popol dan Kupa juga menuan the bottom lane kita lihat kali ini dari seorang Sutsujin udah mulai berotasi berhadapan dengan adanya seorang Pai yang masih bisa men-defense juga outer turretnya agar tidak tersentuh ini masih sesuai dengan statistik ya kalau kita lihat memang alter ego esports mereka dari early mereka selalu bisa kontrol tinggal renge-nya seperti apa wah 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 Sutsujin enggak dalam keadaan yang sangat baik sekarang langsung dihancurkan dikembali 5 point kill berhasil diamankan oleh alter ego wow selipoi dengan 100% kill participation ya sejauh ini membuat efek snowball dari asas ini tersebut juga udah mulai berasa tapi Mino ada top lane kali ini dengan ada seorang Mino terdepart memory hampir saja menumbakannya dari Mino tapi masih bisa mundur dengan ada satu buah sprint Mino selamat berarti ada beberapa soul skill dan barusan charge flicker digetok gak jadi recall ada destinasi waktu lagi yang cukup terlambat ini om ya itu bagus banget tinggi delay ya untuk clover bisa kembali-balik ke base jadi menetralkan karena tadi juga yang dipaksa pulang adalah Mino jadi xp dengan goal juga gak bakal pergi saja untuk goal planer waduh 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 ini sandy boy bener-bener dengan mobilitas yang dia miliki dan memanfaatkan itu semua purple buff pun berhasil didapatkan dari tadi penggunaan energinya berhasil dia kontrol mula melakukan pergerakan dari atas ke bawah membantu rekannya mendapatkan point kill ini adalah hal yang sangat baik didapatkan oleh alter ego di early game iya sama hal itu ya Fanny ya Fanny dari season ke season season 9 juga masih di band season sekarang masih di band dengan pick rate-nya memang cukup kecil gitu loh karena melihat dari sisi band-nya yang naik bahkan percentage 80-70 tapi ternyata tas masih bisa mundur tapi dive in dari seorang seli boy cukup membuat geretakan yang membuat hadari seorang tas tadi harus mundur terlebih dahulu kaget datang menjadi tamu yang tidak diundang dan memberikan damage sebesar itu popol kupa BOD sudah selesai disana dari pakitonya akan menuju ke dominant size dan Fanny-nya lihat heptasis juga dia udah punya dia bakal lebih cepat lagi untuk menyerang apalagi dengan membawakan festival of blood ini udah dapetin lagi tambahan 4% lifesteal ini dia menggunakan dulu ya steel leg flat untuk mengamankan pengguna serangan dari physical attack dimiliki oleh Fanny tapi Leo Murphy coba lihat dengan guardian bulwoknya baru zon numeon belasnya tidak mengenai ke arah Matilda yang digunakan oleh Dreams oke dan sepertinya kali ini masih mencoba untuk di zoning aja Leo Murphy juga gak lepas pandangan dari seorang clover bener-bener mencoba untuk ngepress di arah top lane tapi lihat kali ini udah ada yang cek juga di arah rumputan tapi susu jin kali ini dalam acaman dan gak bisa lagi untuk bertahan kak lagi-lagi berhasil merubahkan susu jin untuk keempat kalinya wow evos legend keadaannya begitu mengerikan 6 poin kilu berhasil dapatkan oleh alter ego tapi coba lihat defensif yang dimiliki oleh evos legend sedikit demi sedikit semuanya terkikis bahkan di area top lane tidak ada lagi nur tarit hanya tersisa best tarit saja lovernya juga dari tadi jadi incaran terus-menerus dan lord yang pertama sekarang juga udah muncul seli boy hadir lagi kali ini hanya memberikan efek kejut aja untuk teman-teman dari evos legend dan lihat lordnya juga udah mulai di set up sama pai kali ini dengan adanya pergerakan dari seli boy menuju ke arah depan sana dan 1 level counter masih bisa mengamankan orange buff milik susu jin oke tapi luar biasanya susu jin walaupun sudah mendapatkan 4 poin dalam tubuh coba lihat dari sisi levelnya sama dan sekarang seli boy udah mendapatkan levelnya ke 12 dan mungkin susu jin susu jin masih bisa menyeimbangkan gitu loh dari level ya tapi mungkin tidak dari sisi itemnya itu dia karena sebentar waktu ini damage dari seli boy ini luar biasa banget langsung menerjang keberakan dan dia cukup berani ada cyclone soup yang dipakai juga udah pakai aja skill cable-nya lihat begitu cepatnya outer turret di arah bottom lane-nya juga udah hancur kembali di tangan seorang nino lord yang udah berjalan di arah top lane bakal coba untuk dipus kembali dengan adanya dual lane yang berjalan juga dan bahkan kalinya si sujin gak bisa melakukan adanya farming yang cukup santai tapi lihat cherry boy kali ini terlalu dalam cherry boy di tangan seorang sisi menjadi poin dan cukup mahal juga tapi dibayarkan kompensasinya dengan adanya sisi item tarian dan apa semuanya dan itulah celengan yang berhasil dipecahkan oleh pemain dari EVOS RAGE namun di bagian tengah coba lihat pertempuran lagi yang tercipta Fyda juga udil bekerja sama dengan castle yang diberikan hero seperti Balmond dan juga esmeralda yang digunakan oleh pendragon pastinya akan sangat melted banget untuk terkena damage seperti itu wow tapi lihat kali ini satu inner target diara middle juga udah hancur dan lordnya masih berjalan juga masih memiliki HP masih hidup kali ini tapi sepertinya dari outer ego esports gak bisa melakukan adanya push untuk lebih lagi mengingat udah kehilangan cherry boy tadi tersisa 3 base target aja untuk EVOS LEGENDS tapi ini purple buffnya juga muncul di saat yang kepat ya cherry boy baru bangun langsung lihat di asis dikasih purple buffnya aktif lagi ya besinimannya aktif lagi udah dapat bahan bakar lagi untuk bisa memberikan pergerakan yang sangat-sangat baik tapi leo murphy jadi orang terdepan lunoxnya pun harus diwaspadain barusan ada tone depan memori dikeluarkan dreams mengawal terus pergerakan dari clover dan juga rekan-rekan yang lain oke dan kali ini dengan ada sebuah charge dilakukan menuju ke arah seorang Sutsujin dijemput aja dengan ada guiding wind menuju ke arah belakang tadi lihat 5 member dari outer ego esports bakal coba untuk melakukan adanya push di arah top lane-nya coba untuk mengandangin teman-teman dari EVOS LEGENDS dan lagi-lagi Sutsujin kali ini yang menjadi target operasi dari outer ego esports nah ini semuanya sih karena lagi menang level juga ya item apalagi outer ego mereka tinggal mainin waktu mereka tinggal dapetin untuk next objective yaitu lord-nya mereka tunggu aja di bagian depan sana karena positioningnya dari outer ego ini mereka udah bagus banget tinggal jangan terlalu gegabah mungkin untuk overextend seperti tadi yang kita lihat misalnya seliboy tadi kalau dapetin satu itu udah bagus banget tadi cuman sayangnya kebablas aja dikit bablas banget tadi kayaknya ada satu kabel lagi yang memang itu menghantarkan dirinya eh kok agak majuan nih tapi Lunox coba lihat Lunox disini untuk goalnya itu tinggi banget kita tahu damage-nya pasti akan membuat Balmon dan juga seluruh hero yang ada dimiliki oleh VOS LEGENDS ini hancur-hancuran semuanya wow dan juga tadi bener-bener pergerakan dari Sutsujin ini gak nyaman banget ada Popol Surprise disana juga udah ada pasti ya dari Leo Murphy yang bersiap dan kali ini udah ada pengawalan juga untuk seorang cover di arah temen lain lihat Lord yang kedua walaupun Lord belum in hand kali udah mulai muncul tapi kali ini bakal coba untuk mendapatkan objektif yang lainnya dimana cover Marajal menghancurkan satu oke tapi itu kali coba liat ada serangan dihancurkan tapi tak yang bersembunyi di bagian dalam malah mendapatkan pula satu orang yang memang ini malah tujuan utama Selly Boy berhasil langsung didapatkan tapi di arah yang berbeda ada lagi pertempuran yang terjadi namun di bagian atas untuk tasnya berjuang seorang diri dan itu pun tidak akan membuat dia agar bisa kabur di area tersebut oke tapi itu adalah sebuah buying time juga dimana satu base turret di arah top lane berhasil untuk dihancurkan tiga player hilang dari Evo's Legends dengan adanya Lord yang sudah enhanced kali ini muncul di line of doubt udah mulai di set up oleh teman-teman dari Alter Evo di spawn dimana Nino dengan damage per second yang cukup kencang membuat Lordnya kali ini udah mulai terkecil juga tapi kali ini kita lihat dari Evo's Legends juga mulai hadir Dragon kali ini juga udah ter-meltar dengan ada satu buah Bias of Order dan juga Chaos Assault yang cukup menyakitkan membuat dari Dragon harus mundur terlebih dahulu oke untungnya untungnya tadi dengan adanya trap yang memang yang dia injek juga ya masih tetap belum ada damage tambahan lagi yang gak membuat dirinya bisa langsung di take down namun untuk sekarang ada Lord yang memang sudah siap untuk mereka ambil dari fight barusan tidak ada yang tumbang om wawah itu udil sekali dikasih Damage Assault besar bagian Damage apalagi dengan Defenglave yang sudah dimiliki dan Alter Ego mereka tadi juga berhasil untuk nge-rap di bagian top line dari Evo's Legends base turret sudah gak ada ini dia Sutsujin mungkin bersiap untuk maju kembali ke depan tapi ada konsen langsung dikeluakan dan charge kodek pula demiemblasnya langsung aja membuat pergerakan dan Sutsujin harusnya tidak akan bisa pergi lagi dari area tersebut purple buffnya udah mulai nongol dan mereka punya mereka menang dari sejumlah dari point killnya jauh banget ini Sutsujinnya mau bergerak dihentikan terus entahlah charge entahlah jabnya membuat dari Sutsujin gak bisa bergerak dengan begitu bebas tapi dari itemnya nih Opa ya gak ada sisi selain untuk Evo's Legends dari item juga Opa Luka Pikes sudah punya Demon Hunter Sword bakal cepat untuk menaklukkan hero yang punya Ace Suitable oke dan dengan adanya hancur satu base turret di arah middle membuat pressure dari Alter Ego Esports juga makin terasa lagi dengan adanya Lord yang sudah enhance pastinya kali ini berjalan di arah atas ini sangat sulit ya Evo's Legends mereka stopper tidak punya sama sekali gak punya namun untuk maju ke bagian depan dari sisi seberang ada Lunox belum lagi pergerakan dari Lolita nya membuat satu area yang memang itu pun tidak akan memberikan jeda kepada mereka bisa melakukan banyak hal tapi Lord nya dibawa dulu ke pinggir membayang time sedikit skrimsnya menahan Lord di area tersebut tapi barusan Esmeralda pun langsung aja menghilang dengan sangat cepat letalkan telah dikeluarkan dan sekarang Papalikupannya malah menjadi korban tambahan Sutsujin berarti kaburkan yang berbeda ada teman belas di bagian belakang dia langsung melikir ke bagian depan sepertinya kemenangan orang-orang di game yang pertama beberapa player masih didapatkan tapi itu pun tidak bisa melepaskan Evo's Legend dari kekalahan di game yang pertama wow sebuah snowball effect dari Fanny early game di owning dan gak mau bermain over extend menjadi kunci kesuksesan bagi seorang Jelly Boy membawa alter ego berhasil mencuri poinnya aku suka dengan Lain Amigos yang baru oke thank you Franco dan Lunox ada stopper kali ini ada Aaron Hook kali ini ada Plothan yang pastinya berbeda dengan game yang pertama di Force Legends seperti yang sudah berbena dan evaluasi sangat cepat tadi ya hingga merubah lagi oke jawaban apa yang akan diberikan oleh alter ego seharusnya ini satu hero terakhir untuk Jelly Boy mungkinkah ke arah Lancelot Hayabusa Hayabusa banyak sih banyak sih tinggal pemilihan dari Sessius karena masih cukup berdebat kalau kita lihat di depan sana karena butuh damage lagi sih kalau menurut aku depannya sekarang Brody ya iya maksudnya kalau misalkan mau pakai tank-tank juggler gitu kayak kurang maksimal gak sih atau kayak baksia gitu kan tapi kita lihat jawaban apa yang diberikan oleh alter ego satu hero terakhir dia itu link ternyata sebagai assassin untuk Jelly Boy ini dah dua assassin yang akan berlaga di game yang kedua apakah plot twistnya sudah langsung terjawab dan Bonner Tas kali ini menjadi junglernya wow terakhir aku lihat Tas pakai Fanny itu di MDL Season 5 dan itu cukup mengerikan tapi kita akan lihat debutnya di MPL Indonesia Season yang ke-10 dimana kedua jungler kali ini masih sibuk masing-masing di area hutan dan Sutsuji dengan penggunaan Lunox oke coba lihat Tasnya udah langsung hadir ke area dari Orange Buff dan ada Leo Murphy di area mid dengan coaching ball yang dia punya Sutsujin terus memberikan damage-nya lewat star pool yang dia punya sekalian merigen SP yang dia milikin yaudah enak banget maju terus lagi mana masih ada dan Jelly Boy kali ini sudah mengambil cara parpo buff tapi Aaron dari Sonang Dreams connect kepada Jelly Boy tapi itu bukan hal yang cukup berarti masih bisa di-secure juga cara parpo buffnya dan kali ini bakal coba untuk sneaky-sneaky juga mengecekaran rumputan sudah terjadi ada pertemuan antara Leo Murphy dan Dreams tapi memang masih belum ada inisiasi berlebih lagi mengingat mereka menggunakan assassin butuh banget dari segi gold-nya terlebih dahulu sekarang untuk Carly Game-nya 1 menit awal masih berimbang sudah level 3 sementara untuk Clover-nya dengan Battle Mirror Remake tadi sudah dikeluarkan terlihat untuk penggunaan dari Brody-nya akan mundur sedikit tapi sudah mulai hadir tasnya dengan ada boncing gold dia akan ramp dulu sedikit akan ada cooldown di anak tersebut coba lihat belum mati Brasi dihancurkan bakal disukur kali ini dari kumbrannya Brasi kemudian tersebut malah untuk Jelly Boy-nya langsung aja dia menari dengan 1 defense zone yang dimiliki semua pedangnya Brasi didapatkan 2 poin kill kali ini menjadi milik dari Alter Ego Esports belum ada Braves of Order gak ada defensive dari seorang Sutsujin membuat dia juga berhasil untuk ditumbangkan dan bahkan tadi itu masih bisa selamat ya dari Leo Murphy dan juga ini kufra-nya dengan flicker yang tepat waktu sekali ya om merubah segalanya oke dia tadi kena dikit ya buat boncing ball-nya terakhir kali tuh terakhir tapi ya balik lagi Alter Ego yang udah unggul mereka mainnya agak defense buat Alter Ego lebih karena untuk menunggu Fanny yang buka momen terus dibalikin oleh Alter Ego dan lihat tertanya aja ini gak disentuh jadi memang Alter Ego mereka mengincar oke kalian buka nanti kita bakal masuk kita bakal jemput bola bukan kita yang oh sorry kita bakal nunggu bola bukan kita yang jemput bola ini counter inisiat banget yang akan dilakukan oleh pemain dari Alter Ego namun ada pergerakan dari Pai-nya masih bisa selamat sekali lagi pemain dari Alter Ego bisa kabur dari serangan yang dikeluarkan oleh EVOS Legends ayo nih guys dari Pai masih cukup sustain juga untuk ditumbangkan dan kali ini dari seorang udilnya masih bisa mundur terlebih dahulu Leo Murphy mencoba untuk ngecharge dengan adanya Tyrant's Revenge tapi masih ditahan dan zoning out menuju ke arah Tartal yang pertama hanya di zoning aja bahkan gak disentuh sama sekali yep Tartal masih dicuekin sejauh ini masih aman-aman aja tapi untuk Emblem Talentnya dari Emblem Talentnya sendiri ini ada Festival of Blood waduh ini perangkonya langsung di all-in kayak begitu dan mereka sekarang kekurangan player di saat akan ada satu objektif utama The Tartal mulai di area tersebut tapi untuk susu malah langsung tertangkap dia juga pen dragun kali ini dengan satu sprint yang digunakan tapi malah tertangkap dengan adanya satu boncing ball kok pergi karena mana Pani ada kartu yang dikeluarkan tapi Lomurpin masih bisa bertanda tas Akanen 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 harus pergi tanpa membawa hasil wow itu moncing ball yang on point berhasil untuk memperhentikan pergerak dari seorang tes dan ini dia Tartal yang pertama di menit ke 3 berhasil untuk di secure oleh Alter Ego Esports tanpa adanya kontes sama sekali 4 poin tanpa balas di menit ke 4 ya Alter Ego mereka bakal ngambil objektif kalau mereka lihat ini situasinya benar-benar amat 3 tumbang untuk Game Wars Legends akhirnya mereka start buat dapetin Tartalnya ini terlihat lagi ini buat kalian sebelum mabar nih ya ketombenya di wipe out dulu dengan menggunakan head and shoulder sudah pasti ini adalah sebuah quotes dari Tigreal kan bawahnya strip Tigreal sebelum mabar wipe out dulu ketombenya basah dan gatal pakai head and shoulder edisi terbatas beli sekarang di minimarket ataupun e-commerce yang ada Tigreal kalau gak beli nanti gue implosion tapi kali ini di Arab Bottom Lane Blazing Duet udah mulai terbuka juga mencoba untuk clear wave minion dengan begitu cepat tapi lihat set up yang udah dilakukan oleh teman-teman dari Alter Ego Udiel membuka peperangan tapi Ironhooknya konek begitu berlihat wadihat Brazil untuk menciptakan satu poin pertamanya Udiel tumbang di tangan sarang tas wow satu combo yang sangat-sangat mengejutkan serunya di match yang ini siapa yang jemput bola dia yang biasanya langsung tumbang tadi kalau kita lihat Udiel dia itu pengen over defense langsung ditarik kena Ironhook juga karena posisi jaga dari Evos Legends mereka udah ada di bagian dari rumput oke tapi barusan ada lagi sebuah pergerak yang langsung dikeluarkan oleh linknya tapi Leo Murphy Tyrant revenge-nya boncing ballnya udah terlihat berarti akan ada cooldown masih ada flicker kaburannya tersebut satu Outer tarik di bawah pun berhasil mereka rebut Brody dengan range yang sebegitu jauhnya berhasil untuk mencicil dan kita lihat dari itemization-nya nomor awas persetom bahkan Melvick Roar disini buat si Brody bukan BOD seperti yang biasanya kita lihat mungkin dan next item bisa mengarah untuk Demon Hunter Sword sebentar lagi di top lane-nya masih cukup aman dan nyaman sepertinya dari Pai berduel bersama dengan Pendragon dan langsung masuk masa hening kembali karena gak ada yang pengen teamfight tiba-tiba setelah adanya kejadian di Turtle tadi oke ini terlihat lagi ada Turtle Camp by Samsung Galaxy A Series wow suaranya di belakang kita sudah semakin besar lagi dukungan dari masing-masing pendukung timnya Pendragon sudah stay duluan di area tersebut yes dan kita lihat juga di arah top lane sneaky-sneaky udah dilakukan kali ini Dream semangat cuma flicker dengan ada yang sepuluh di hadang disabut lagi damage dari seorang Tug Pai tumbang untuk ketapa kali tapi Sally Boy hadir kali ini menuju ke arah seorang Sun Tsu Jin tapi gak mau melakukan hal yang over commit Alter Ego Esports masih bisa cukup bijaksana untuk mundur terlebih dahulu yap karena ada tarpal memang sudah yang terlihat tapi di dalam rumputan he he Leo Murphy ketahuan sudah posisinya Sally Boy pun hadir Tas masih level 9 mulai bergerak ke bagian atas terlebih dahulu Clear Wave Minion sebelum nanti gak mungkin bergabung dengan rekan-rekannya tapi ada satu Titan Race dan juga channel ini sudah langsung dikeluarkan table supply dia mau pergi ke arah mana Sally Boy sepertinya mengejar langsung ke arah Smeral tapi Smeral dia sudah kakuan lagi bakar kali ini boncing ballnya menghalangi pergerakan dari tas untuk bisa mendekat ke arah rekan-rekannya wow dan lagi-lagi turtle-nya dicuekin sejauh kita lihat ini menit ke tujuh mau bergerak turtle baru satu loh iya karena memang mereka mengincar untuk team fight dan team fight-nya pun kalau dapetin cuma satu ini turtle belum bisa di-start karena takut kalau start turtle satu minus satu ya musuhnya masih bisa di-contest turtle-nya oke dan itu kan tadi bukan jungler juga jadi harus hati-hati banget alter ego mereka mainnya super safe sekarang wow tapi via turtle yang kedua berhasil untuk di-secure kembali dari alter ego tanpa adanya kontest sama sekali dan mereka sepertinya dari boss legend mau melakukan sebuah threat ya kenapa karena di bawah satu wave minion dan juga clover berusaha untuk bisa mendapatkan pula satu alter turtle tapi brody sudah hadir di area tersebut dan dia pun harus mengurungkan niatnya iya dan mencari kompensasi sebanyak-banyak ya harusnya dari boss legend sekali ini agak cukup sulit juga mengingat landing face-nya ini cukup kuat banget ya ada pai dengan Uranus-nya begitu pun di area bottom lane ada brody dari seorang Nino dan bahkan pergerakan seorang tas sendiri juga cukup terbatas dengan ada bouncing ball dari Leo Murphy sama-sama nunggu ya siapa yang kelihatan di map menunjukkan rupanya di map ini biasanya langsung dan itu item yang bagus banget juga ada satu tulah radian armor yang baik oleh waduh di komboy di all-in kayak begitu ada tiga sword skill ultimate yang sudah dikeluarkan bouncing ball again and again memberikan gaguan tapi untuk kali ini ada Julian yang mendapatkan balasan dan hanya saja outer tarifnya hilang lah yes mid apalagi ya berarti vision agak sedikit berkurang untuk givostation yes tapi ditukar dengan adanya satu outer tarif juga ya di area top lane yang kali ini berhasil untuk dihancurkan di tangan seorang Clover tapi ini bukan hal yang baik mengingat 2000 network sudah tersisikan tapi pai kali di dalam ancaman bakal coba untuk menari-nari kali dari seorang otas tapi pai masih terlalu kuat untuk ditumbangkan begitu sustainnya seorang Uranus aduh digocek habis-habisan Uranusnya benar-benar pintar untuk mainin timing dan juga ngepelih waktu hingga dari paninya kehabisan energi wow dan ini lihat dari player's goldnya yang mengingat Nino 6300 gak terpaut jauh tapi lihat Tyrant's Revenge dan juga Tyrant's Rage kali ini connect tapi masih belum ada follow up gak mau di commit lagi dari alter ego dan satu iron hook masih bisa dihindari dengan cukup baik kalau seorang Leo Murphy masih terlalu jauh juga kita masih fokus untuk melihat mungkin team fight yang dibuat sama Tas dengan juga Sutsujin tapi satu yang pasti Clover ini lagi dalam kondisi baik-baik aja dia gak diganggu juga dia masih dapetin farmingan jadi masih ada chance untuk Evo's Legends ngebalikin gold difference-nya ini gak jauh sama sekali dan semuanya bergantung apakah sisi yang dimiliki dari alter ego sudah mengeluarkan source kill semuanya entah itu boncing ball entah itu chain enhance-nya karena setelah dua itu menghilang Cloud-nya akan sangat free banget untuk masuk itu akan menjadi satu momentum yang mungkin bisa menjadi pembeda ataupun pembalik keadaan nantinya yang bisa dimiliki oleh Evo's Legends oke tapi lord yang pertama sekarang udah mulai di set up juga bahkan dengan begitu cepatnya dari Evo's Legends berhasil untuk men-secure lord yang pertama tanpa disadari seperti ya dari alter ego ya cepat banget cepat banget sih cepat banget itu itu tadi pake castle salt juga kan waduh oke kita lihat aja seperti apa hasilnya dengan satu lord ini apakah bisa membuat Evo's Legends bisa mendapatkan beberapa alter tar yang dimiliki oleh alter ego ya alter ego mereka butuh damager ya Julian udah punya genius wand apalagi disini dari linknya kan mereka bisa split push masih ada split push untuk alter ego masih ada jawaban-jawaban yang lain juga untuk kondisi dimana Evo's Legends sudah mulai mengejar secara pelan itu di atas sendirian aja di tengah melawan dua orang tapi di bawah inner taratnya cloud punya kesempatan untuk bisa mendapatkan satu inner tarat tersebut dan ditinggalkan plus tumbang inner taratnya dan ini menjadi nafas ya bagi Evo's Legends pastinya membuat juga dari gap goldnya kali ini dipersempit tadi kita lihat udah 2100 sekarang menuju kan angka 700 aja harusnya Evo's Legends dengan adanya lord yang pertama ini menjadi angin segar bagi mereka untuk bisa mengembalikan keadaannya kita harus kelihatannya untuk t-fight kalau untuk seperti ini mereka lagi main pick-off kan sekarang pick-offnya yang dimana Evo's Legends ya mereka bisa unggul selama mereka bisa tahu kufranya lagi ada dimana kalau kufranya memang bisa di-dodge Fanny dari Tas bakal bisa masuk ke backline dengan nyaman banget lah dia pasti bisa dapetin poin kill ini dari Udil sendiri di tengah sendirian dia pede dia yakin dia punya juga escapability dia juga bisa memberikan damage yang sangat besar sakit paket Tas satu pancingan satu bait yang memang bisa dielak oleh Tas wow andai tadi terkena ini akan menjadi moment yang sangat baik dilakukan oleh Udil dan juga Leo Murphy tapi lihat di arah top lane Clover berhasil untuk mencuri satu inner target atas Alter Ego Esports dan wow kita lihat udah mencoba untuk mengembalikan keadaannya karena di arah atas dan bawah udah gak ada inner targetnya Alter Ego mereka mainannya safe kenapa kita bisa bilang begitu mereka gak pengen asal lewat aja rumputnya selalu di-check terlebih dahulu yang masuk ke rumput pasti yang besar badan yang tebal yang tebal dulu waduh Ironhooknya menarik satu wave minat ataupun satu kerobat sementara supaya heeey ada efek surprise dan Udilnya terus terlengkap dimana ZMS dia begitu mencari dan lagi terpon yang langsung menghilang Julian Langsung dan sementara Dungino yang sedikit lagi tersisa coba lihat Clover dia begitu menggila di bagian belakang dan mereka menghabiskan langsung ke arah tiga player dari Alter Ego Tali kamu dari seorang Tali yang gak putus-putus benar-benar bisa mengoutplay dan bahkan mengembalikan keadaannya perlahan-meni perlahan triple kill disekir oleh seorang King Jujit buat Alter Ego harus mikir balik lagi dan purple buff-nya gak akan dikasih untuk Sally Boy oke temponya akan turun dua purple buff akan dimakan sekaligus om ya itu tiba-tiba yang dadakan banget terjadi juga dan karena semuanya serba mendadak emoselnya kita bisa dapetin chance apalagi mereka punya Lunox juga Lunox yang langsung nge-meltdown di hero top doll seperti Leo Murphy dan juga baik tim fight yang mendadak terjadi yang memang sesuai dengan apa yang kita duga beberapa sisinya udah mengeluarkan short skill ya Yowes mau gak mau dengan penuh resiko mereka masuk ke bagian dalam dan sekarang Lord pun sudah nongol Lord-nya sudah hadir akankah pemain dari Alter Ego mereka semua mau melakukan kontes kenapa kan untuk link-nya tidak punya purple buff kali ini dan sekarang ada lagi satu Ironhook yang memang connect tadi seperti karena Leo Murphy tapi ternyata masih bisa ditastasnya langsung balik karena begitu saja fight-nya diusir muncul fight-nya berusaha atau mendekat langsung tapi untuk kali ini dan Lord-nya berhasil diamankan juga oleh susu jala pertempurnya terjadi di bagian tengah dimana perangkutnya malah menjadi korban 4 melawan 5 tapi mereka punya Lord yes dream silang ditukar dengan adanya Lord yang dimana Lord sudah enhanced juga yang pasti bakal langsung mendobrak ke arah base turret di arah middle yang kali ini juga udah berjalan dan ini instant replay-nya yes dimana ini ada divide yang terjadi di area dari mid-nya dan itu pas banget dimana Sutsuji sudah mendapatkan juga lightning clancher masuk blazing duel yang tepat timing semuanya berjalan mulu untuk EVO selain itu wow kemudahan yang mendadak heee ada apa tapi shutdown bahkan kali ini 4 player yang dimiliki oleh alter ego mendadak langsung menghilang aksi penculikan besar-besaran dilakukan oleh pebaik dari EVO's Legend dan sekarang dengan satu Lord ini mereka siapkan menampilkan juga mendapatkan kemenangan hingga menampilkan kedudukan karena hanya ada julian sorak diri di acara bisa-bisa satu sama EVO's Legend belum mau mengalah wow satu poin berhasil untuk dicuri walaupun sempat ketinggalan di early gamenya satu momen berhasil mengembalikan keadaan dan kali ini EVO's Legend menolak tunduk dan berhasil untuk mencuri poin atas alter ego dan game ketiga is a real template ucapan ulang tahun tapi Cecilia dan juga out lagi lagi ternyata lagi tapi sekarang ada Cecil jadi agak berbeda ada Cecil yang dipakai bukan Lunox bukan karena mereka gak pakai Lunox ini karena berhadap dengan Masha kan tebal banget dia ini hero terakhir akankah Baxia muncul seperti apa yang Om Bawa bilang ataukah akan ada satu assassin kembali yang muncul untuk menarung Jelly Boy kita butuh hero tebal gak sih karena udah gak ada Lilia juga Lilia kan ini efeknya dia kasih efek slow ya untuk hero-hero jarak dekat mele ya mungkin untuk berhadapan musuhnya Masha juga bisa atau tahu-tahu Lunox bisa nongol lagi loh Omawah dan Julian lah yang bergerak menjadi jungler bisa jadi semua masih menjadi plot twist yang bisa kita arahkan kemanapun Link kembali untuk seorang Sally Boy masih ya game ketiga seperti yang sudah ready sudah siap untuk lanjutnya dan ini masih match point di match kita yang kedua pastinya antara Evos Legends berhadapan dengan Alter Ego wow ini euforia di MPL Arena ini semoga energi tersanser kepada semua penonton di rumah betul semuanya juga bisa jadi positif di kolom komen kita positif betul ini pastinya akan menjadi satu komunitas yang sangat-sangat luar biasa sekali kita semuanya positif 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 plus kalian pun nantinya bisa mendapatkan hadiah langsung dari JBL makanya kasih komen-komen yang positif kalian bisa langsung menuju ke tiktoknya mpl.id makanya kita lihat lagi ada pergerakan dari tas di early game ini masuk jungle lawan tapi dia masuk jungle-nya pintar karena dia tahu kan dari sini Sally Boy-nya itu purple duluan berarti otomatis biasanya ada setup untuk ambil orange-nya jadi dia skip dulu orange-nya dia lakukan skrips yang ada di bagian kiri oke dan tas rokursa ada dua monster jungle sekarang yang memang diamankan gak apa-apa gak mendapatkan langsung ke arah satu orange bum tapi sidahnya dia mendapatkan dua monster jungle namun untuk sucijin kali ini berhasil mengganggu pergerakan dari Sally Boy berarti akan ada sedikit perbedaan dari XB antara tas dan juga Sally Boy dan tas kali ini yang sudah menyenggol-nyenggol ke arah orange buff milik sarang Sally Boy masih belum disadari sepertinya masih cukup aman aja tapi ada hal yang dilakukan juga oleh sarang Sally Boy kali ini bakal coba untuk mirroring nge-invade ke arah jungle-jungle dan ngeliat sarang tas tapi lihat udah ada gangguan juga dan bahkan retribution udah tergunakan kali ini Sally Boy harus mundur terlebih dahulu bedanya adalah seperti untuk kali ini tasnya bisa melakukan farmingan mau itu dia berada di jungle dia sendiri ataupun tidak ini gak ada gangguan sama sekali begitu berarti loh berbeda dengan Sally Boy yang masih mendapatkan gangguan dari pemain EVOS Legends Sally Boy gak dapetin orange buff loh maksudnya gak dapetin mirroringnya pada orange buff milik seorang tas dan ini dia Tartol dari Samsung Galaxy A Series juga udah muncul untuk Tartol yang pertama belum ada setup dan kali lagi-lagi Tartol udah menjadi satu objektif utama gak jadi prioritas karena lihat di arah bottom lane-nya udah mencoba untuk di zoning out lagi Dreams juga mengganggu karena seorang Sally Boy-nya masih bisa mundur dari satu subunfo dan bahkan aku Vendat belum connect karena seorang Dreams oke Dreams-nya coba lihat bandel banget dia tahu seorang skill-nya udah gak ada lagi tapi menjadi milik dari EVOS Legends wow itu dia early dominating ya yang berhasil untuk ditunjukkan juga tapi kali ini gak akan tinggal diam in hand chain-nya banget gak cuma untuk connect tapi Dreams masih terlalu jauh untuk digapai Pendragon menjadi garda terdepan bagi teman-teman EVOS Legends kali ini falling star moon-nya berhasil untuk dihindari dan selesai dibuat pendragon dalam ancaman dengan kapas dihindari pendragon terpani kali ini 4 player untuk bisa menghancurkan pendragon di early game ini tapi tas mendadak hadir ada downrun wolf king terhenti pergerakan tas tapi dia mendarat di dekat area tartel oke tartelnya juga udah mulai di setup oleh teman-teman dari EVOS Legends kali ini udah mencoba untuk didapatkan kembali tapi zoning out dari Dreams lagi-lagi membuat nyaman pergerakan dari EVOS Legends sendiri meanwhile in the bottom lane udah mencoba untuk dikikis aja nih balutan sinergi outer turretnya di tangan seorang pie ini masih main safe buat alter ego esports mereka butuh opening juga sih dan memang untuk turtle yang tadi gak bisa dikontes sama sekali dan ya clover diberikan juga keleluasan disini untuk mendapatkan dua lane sekaligus dari emblem yang kalau kita lihat clover dengan average yang kita tahu juga selalu sih seperti ini dengan oh oke movement speed bersama dengan tambahan efek heal sedangkan dia harus berhati-hati dengan adanya Masha yang nantinya untuk di late game akan fokus untuk mendapatkan clover tapi alter ego mereka menukarkan gold mereka juga dengan sangat bagus banget ya plating yang didapatkan oleh Nino di top lane ini udah bagus udah cukup untuk dia dapetin persisor juga iya bahkan di bottom lane ini juga udah ke plating ya dimana pie-nya kali ini juga udah mulai mencoba untuk menambahkan pundi-pundi tabungan ya tapi lihat di arah atas clover yang memukul mundur seorang Nino unggul dari segi levelnya tapi deumur oh satu flicker sepertinya masih belum tertangkap juga tapi yang ditukai Rumble Planner ditambah dengan hand chain-nya dan bahkan masih bisa survive dari seorang Dreams ini adalah sebuah tindakan yang sangat baik dilakukan oleh Tas dimana gak selalu romer yang melindungi langsung ke arah junglernya namun di area tengah Sujin mendapatkan gangguan tapi Sally Boy belum bisa melakukan banyak hal dan dia pun harus mengurungkan di area tapi di area berbeda hampir saja Udi mendapatkan shock therapy wow masih bisa bertahan ya karena kali ini dari Tasnya juga gak mau greedy gak mau berkomet lihat di area atas lihat Dreamsnya juga udah mulai masuk menuju ke arah depan sana adakah Wild Dragon tapi tetap tertahan dengan adanya sepandungan Wolf King 4 member dari Force Legends belum berhasil untuk menghasilkan apapun di area top lane karena mereka berempat ke top lane ada sedikit waktu yang terbuang dan ini yang mengkhawatirkan untuk Force Legends sebenarnya adalah bagaimana Masha-nya dapetin spacing yap 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 dan Julian akhirnya meregang nyawa di area tersebut sendirian terkurung dan Masha Molten Essence bakal menuju ke Guardian Helm dengan Esmeralda di sini Enchanted dan Esmeralda juga sudah selesai dan bisa ke Domi Ice untuk si Esmeralda jadi sama-sama tanky sih tapi kalau kita lihat ya pergerakan dari Pendragon dia bisa cutting Wave Minion loh yang di belakang jadi lebih unggul di Force Legends dari sisi Wave Minion ini dari sisi Redwood juga sudah ada jarak sekitar sekitar 600-600an mereka pelan tapi pasti mulai menjauhi tapi Pendragon lihat seorang diri mengganggu sudah ada serangan lagi sebuah titang keperhitungan Pendragon yang lompat langsung ke area dimana dirinya Mali ini malah langsung terkurung dan dirinya pun langsung dihilangkan tapi tas tertarik ini ada satu I'm offended hanya saja tidak ada collab damage dan tasnya juga masih selamat tapi lihat di arah top lane-nya ada sebut leasing duet mencoba untuk mencicil ke arah seorang Nino dimana dianus recall terlebih dahulu dilihat kali ini dengan adanya Tartal yang kedua sekarang udah mulai di set up kembali oleh seorang Dream dan di arah bottom lane juga dimana udah terjadi 1v1 situation antara seorang Masha dan juga Fanny dan bahkan hanya untuk mendefense alter target-nya agar gak ancur aja dan lihat lingkaran di bawah Sally Boy tidak ada yang berwarna purple di sana ini berarti untuk Sally Boy harus menurunkan lagi temponya Om Wawa namun untuk tasnya mulai bergerak lagi ke bagian atas dimana Clovernya mendapatkan harus mendapatkan sebuah tindakan perlindungan dengan sedikit HP yang dia milikin untuk kali ini oke dan bahkan lagi-lagi Tartal gak jadi prioritas tapi Leo Murphy udah mencoba untuk zoning out lagi di area rumputan tengah-tengah persungaian tersebut belum ada informasi yang disampaikan juga Dream sekali ini sudah mulai bertemu dengan adanya Leo Murphy tapi gak mau menginisiasi lebih lagi lagi Wafdregan kode kali ini tampilkan impact dan backlit yang cukup menyakitkan dan Leo Murphy masih bisa keluar meniram logang berhasil dihancurkan berhasil dihancurkan berhasil dirubuhkan dan ini sebuah dan ini sebuah serangan kejutan yang lagi-lagi dibangun oleh Alter Egoist Potami Tartal menjadi milik mereka tanpa hadanya hambatan untuk sekarang om awam ya itu sword side combination yang bagus pada sword yang untuk ke dash side-nya dilepaskan pen dragon harus tumbang juga cuman sekarang masalahnya balik lagi di bottom lane-nya ini Pai belum ikut tipet Pai masih fokus untuk ngebenerin laning-nya dan untuk memenangkan dapetin satu turat baru dia akan bergerak ini rubinya sih yang dari tadi menghentikan semua pergerakannya waduh-waduh ini diganggu abis-abis tapi Pai berusaha untuk kabur yang tersebut bisa kan dia bertahan karena Pai masih memiliki begitu banyak SP di dalam tubuhnya dan selamat Pai-nya masih antung tapi Dreams kembali hadir pula dengan Jade Kunda seperti ingin memaksa tapi Sally Boy udah datang memberikan cover ada satu lagi sprint yang langsung dilakukan battle mirror image sambil mengumpulkan pula start dari out of Tiberian dimiliki dan offender ditarik menjadi korban untuk Kalin lewat kombo yang mereka lakukan dan Nino adalah satu target yang akan langsung dikeluarkan juga oleh Taz namun Taz harus mundur begitu banyak Dream aja masuk arah tubuhnya Dreams juga hilang double kill di sekiru oleh seorang Udiel dan lihat Nino begitu objektifnya dia bisa menghancurkan satu inner target yang ada top lane dan satu outer target yang ada tengah begitu pun dengan adanya seorang Pai yang gak mau bergerak dari lane-nya wow ini objektif play dari Alter Ego mereka tahu banget mereka bakal mengincar ke arah mana dan Mata-Mata sudah gundul sekarang di top lane-nya tadi Nino juga ketika dia diincar dia masih punya korosive strike dan inilah keuntungan dengan menggunakan Brody ada sisi self-defense yang bisa dipergunakan juga jadi Alter Ego di sportnya sekarang mereka tinggal nge-zoning out Evo's Legends jangan membiarkan mereka untuk keluar atau mereka bisa menggunakan satu buah bait ada Pai yang sudah tebal dan itu harus lebih dari dua atau tiga hero penumpangkan dia waduh Clovernya coba lihat dapat gangguan yang begitu banyak harus merelakan seperti dari Purple berapa kali ini tasnya gak bisa melakukan banyak kalah ada satu lagi sanggungin kalau ada bad impact tapi ada lima player yang dimilikin oleh Alter Ego stay di area tersebut mereka benar-benar nge-zoning pemain dari boss untuk tidak bisa minimal pun tidak bisa mendapatkan ke arah Purple dan Alter Ego ini harus bisa menyelesaikan gamenya dengan secepat-cepat ya ini snowball effect dari Clover dan juga dari Su Sujin ini bisa menjadi bemerang bagi Alter Ego Esports dan kali ini tas di area bottom lane mencoba untuk mendapatkan objektif dimana Alter Taret berhasil untuk dinosokkan ditukar dengan adanya Lord yang pertama kali ini disecure oleh Alter Ego Esports tanpa adanya kontes sama sekali itu itemnya sudah dikarsampai Leo Murphy sudah punya Radeon Armor dan sekarang mereka akan bergegas untuk berjalan berbarengan juga dengan adanya Lord dan meskipun ini memang Lord yang pertama tapi setidaknya objektifnya disini bisa diambil oleh Alter Ego yaitu semua Alter Taret milik dari Evos Legends iya udah rontok semuanya dan Lord yang nantinya akan berjalan di arah top lane harusnya ya dan kali ini akan menjadi player ke-6 untuk Alter Ego Esports Lord yang pertama memang belum begitu kuat tapi setidaknya balik lagi akan menjadi satu dedo brak tambahan Clover dengan penggunaan Claude-nya Fridge Gold per menit 726,2 tapi Nino free banget menghilangkan langsung karena satu grobak dan tidak ada lagi grobak tapi barusan ada satu F-minin lagi akan menabrak di area bawah berarti inner Taret di arah bottom lane sudah rubuh wow ini tersisa satu inner Taret di arah tengah dan dua base Taret yang tercukup terexpose di arah top lane dan bottom lane Lord yang juga sudah mulai merangsak masuk tapi ini belum Lord Kinghand bakal coba untuk di defense saja dengan Sunland Cloud juga dan Task Sail Cable-nya maju ke arah depan tapi Pai bakal coba untuk mencari siapa yang akan bisa jadi target operasi atas Evil's Legends dan lain-lain lagi Thunder Clap menuju ke arah seorang Task cukup membuat hilang HP-nya wow entah itu bait ataupun apapun berusaha untuk bisa langsung menghilangkan tapi sepertinya Evil's Legends ingin langsung membalaskan aja pergerakan yang mereka lakukan dari tadi dengan ada satu tonapan memori dan itu masuk ke dalam tubuh dari Cloud Cloud-nya menghilang sejauh dari lapannya tapi seperti itu tadi masih dalam satu jangkau yang dimiliki oleh Brody last hit ya itu satu titik darah terakhir Clover juga berhasil untuk dihilangkan untuk pertama kalinya dan tersisa tiga base turret aja yang berdiri dari Evos Legends dan kalau kita intip dari itemization Om Wawa iya ini Radi dengan juga Dominance Ice yang akan menghentikan langkah dari Magic Damage yang diberikan oleh Pendragon oleh Tsuzin juga tapi mereka masih punya Cloud Nino ini selalu bisa mencintus dari bagian luar dengan item Damage dia Hunter Strike Malfi Cloud dan item jaga dirinya ini udah ready dari tadi Wind of Nations jadi Cloud kalau memang pengen melompat ke belakang Blazing Duet dan dia itu harus jaga jarak Blazing Duet-nya gak bisa ada di samping Nino ini sekarang dari Cloud sendiri juga punya item yang sama setidaknya ini artem yang dibutuhkan Golden Staff dia punya WON pula ya WS3 item ini mungkin akan mendobrak pula satu damage utama yang dimiliki oleh Woz Legends tapi balik lagi Alter Ego gak bakal membuatkan itu semua kenapa karena sekali di Dead Dreams siapun mendapatkan sebuah gangguan yang begitu berarti Sangwing Cloud nyata dikonek langsung dengan Pai tapi Pai dengan SP sebanyak itu dia pun pasti sangat pede berada di bagian depan berhasilkan untuk mendapatkan para purple buff karena untuk Fanny-nya lagi dan lagi tidak ada bahan bakar yang cukup untuk membuat dirinya bisa melakukan mobilitas yang sangat tinggi bahkan Chili Boy gak keluarin retribution-nya loh dan ini akan menjadi satu garansi kembali dan informasi yang sangat penting bahwa dari seorang TAS gak punya retribution dan bahkan kali ini dengan adanya muncul Lord yang kedua bakal didapatkan dengan begitu mudahnya tanpa adanya kontes sama sekali dari EVOS Legends mereka masih harus mengerjakan PR-nya untuk melakukan aksi defense karena lihat target base di arah atas udah gak ada dan juga split push jalan yang coba untuk dilakukan oleh EVOS Legends ini masih terbaca oleh Altar Eagle bagaimana Chili Boy juga udah standby banget kalau memang ada hero yang pimpin yang terlompat langsung ditangkap Nino hampir saja tapi seperti itu kali ini coba lihat Altar Eagle tadi harus ditengar way of the legend dapat tepurnya terjadi yang tersebut malah malah keakibatkan Dreams yang menghilang 4 melawan 5 ini bukan hal yang baik untuk EVOS Legends dimana ada Lord yang udah berjalan perlahan tapi pasti ada di bagian atas lengkap dengan 5 playernya Altar Eagle siap menabrak masuk siap untuk mendapatkan sukaran kemenangan Murphy coba lihat maju sendirian ke bagian depan untuk menakuti siapapun pemain dari EVOS Legends di taringan yang mempended tapi EVOS Legends masih punya 1 high ground yaitu Cecilion yang harus ditumbangkan sempat mungkin iya sedentas juga tadi mau nahan Lordnya tapi memang balik lagi dia gak begitu punya HP yang tebal untuk bisa menahan gempuran dari Lordnya dan bahkan udah hancur 1 base target di atas bottom lane yang tersisa 1 aja di arah tengah dan Lordnya juga udah mulai merangsak masuk ke arah base yang dimiliki oleh EVOS Legends bakal coba untuk menjadi objektif dan gak ada lagi base target untuk jadi lini pertahanan untuk EVOS Legends yup sudah gundul tapi sejauh ini dari Sutsujin coba lihat posisinya masih berada di bagian belakang dan ini akan menjadi satu high ground utama untuk EVOS guna untuk bisa mempertahankan langsung base-nya terus-terusan itu harus menjadi fokus utama pula bagi Alter Ego hilang Sutsujin ini akan menjadi sebuah hal yang sangat hikmat untuk mereka oke AWO Fender kali ini konek kepada seorang Dragon dan langsung dikompensisasi hilang begitu saja ada 2 Ever Dragon menutupkan kalau Nino tapi Nino masih bisa selamat tambuhin klaw begitu sakit tapi lihat 2 player hilang dari EVOS Legends disukar ada 2 player juga dan bahkan kali ini Sutsujin masih memberikan damage yang cukup menyakitkan tapi LAWOR FI gak bisa lagi selamat Bad Impact benar-benar menampar begitu sakit ini yang kita sebutkan berulang-ulang kali Om High Ground utama Sutsujin Cecilion sudah memberikan impact-nya apalagi mid to the late game Bad Shining mereka dan inilah yang memang harus dihindari oleh Alter Ego Esports mereka gak boleh gegabah untuk menunggu di depan base-nya karena kita gak tahu kapan tiba-tiba keluar Bad Impact bersama dengan Sanguine Klo yang dikombinasikan dan apalagi dengan melihat kombinasi hero dari Alter Ego ini adalah hero yang tipis kecuali Pai yang lainnya ini cukup mudah untuk bisa tumbang Leo Murphy kalau dilihat dari item defense-nya juga dia baru punya Radiant Armor untuk Magic Dominant Size yang gak juga sih dan juga ada Immortal jadi mungkin butuh Atenasio tapi sekarang Purple Buff sepertinya untuk tas punya kesempatan ya bisa mengamankan itu karena masih ada beberapa jarak lagi yang terlihat dari Alter Ego untuk tidak bisa sampai ke area Purple Buff tersebut dan Clover punya Orange Buff mereka berbagi ada Wave yang diantarkan pula 3 detik lagi Lord akan muncul seperti apa pertarungannya Dreams kehilangan beberapa Sword HP-nya tapi Pendragon mundur dulu ada beberapa player dari Alter Ego sudah set up di area tersebut nah ini dia adalah Lord yang enhanced ya yang belum evolve karena masih menit ke 16 juga akankah di kontes dari Evos Legends mengingat kalau misalkan mereka kehilangan Lord-nya mimpi buruk banget untuk Evos Legends tapi lihat Dreams dan Leo Murphy kedua roamer kita juga udah mulai zoning out di area Lord Pit-nya bisa jadi sebenarnya Evos kalau pun mereka pengen kasih ini Lord-nya mereka gak bakal kasih gratis itu yang pertama yang kedua kalau memang bisa diambil dari Alter Ego Esports mereka masih bisa nge-defense secara hero mereka punya sesilihan yang bisa nge-outrange hero-hero dari Alter Ego Esports dan itu kalau memang positioning dari Sutsuki ada di base Selly Boy pasti ada ragu sudah waduh ini ada 1v1 situation sepertinya tadi di bagian bottom lane karena link-nya pun masih tetap berada di area tersebut dan itu menjadi informasi ada link ada Fanny dua jangla utama yang memang memegang retribution ada di area tersebut berarti untuk dari Lord-nya kemungkinan masih ditahan terlebih dahulu semuanya sudah set up Fanny-nya masih tetap berada di bawah Nino mencicil-cicil memanggil pemain di post-legend untuk mengadakan kontes di area tersebut Pendragon menjadi orang pertama yang akan maju akankah mereka terculik ataukah pemain Alter Ego yang akan tersikat habis oke dan kali ini sudah terjadi adanya pertemuan antara kedua romer in hand chain kali ini connect kepada seorang Green ditabrak lagi dengan ada Thunder Step menuju ke arah belakang Immortality yang berhasil untuk ditumbangkan kali ini tasnya masih bisa mundur terlebih dahulu tapi oh Dragon Jelly Boy masih ada Tablet of Blade Defensive untuk mundur terlebih dahulu wow ini sebuah hal yang cukup baik dilakukan oleh pemain dari Force Legends begitu mendebarkan begitu dek-dekan kita ngeliat ya dimana pertempuran di area rumputan dengan tempat sekecil itu itu pun menjadi satu keuntungan bagi money harusnya ya dan juga ini sudah ada Immortal yang pecah tadi jadi Force Legends harus lebih berhati-hati lagi dan tas masih berusaha disini dia masih berusaha untuk nge-distract masih berusaha untuk menolakkan satu buah split post juga wah-wah dua orang dua orang dua orang tapi Dreams hati runtungnya mereka masih bisa pergi masih bisa selamat gak begitu banyak lagi yang dimiliki oleh dua jungler utama dari kedua tim ini masing-masing hanya memiliki dua bar HP saja tapi selalu melakukan fight di area inner bottom parent gemes banget ya pengen split push pastinya dari tas tapi memang Charlie Boy gak akan kasih space itu untuk tas dan dari tadi ditahan terus-menerus dengan kedua jungler yang memiliki mobilitas kenceng gak ragu-ragu yaudah kita fight dulu dibawa kalau misalkan sekiranya Lordnya nanti dilanjutin mereka bisa menyambut ke arah Lord Pit dengan begitu cepat ini tinggal lukur siapa yang bakal jemput bola ya sepertinya alter ego mereka pengen banget disini buat dapetin evil floor waduh-waduh fightnya sudah menampakkan wujudnya dia tersebut Sutsujin harus mendapatkan posisi yang begitu baik pula Leo Murphy langsung menjaga Sutsujin akan gak bisa maju untuk langsung bisa memberikan sebuah batuan tapi sama Fender nya hanya saja fight berhasil mengusir Sutsujin untuk bisa mundur yang tersebut tas di area yang berbeda sedikit demi sedikit sedikit piki guna untuk bisa mendapatkan langsung tapi Lordnya ke reset way of dragon ada satu lagi blazing jualan apa dimana sewaktu itu dia melihat adanya beberapa target tapi disaat ditendang targetnya menjauh tapi shut down berhasil dilakukan dan pada Raja ada beberapa player yang langsung dihancurkan begitu ini namun untuk kali ini Dreamcia ada Immortal yang udah pecah juga Sutsujin bisa gak kabur namun untuk kali ini ada tiga player lagi dimiliki oleh EVOS Legends yang berhasil dihancurkan dan tas mengamankan dulu karena Powerball yang waduh-waduh ada lagi satu orang yang berhasil dihancurkan namun tasnya tasnya dan tas berpenghilang wow 4 member hilang dari EVOS Legends tersisa server sendirian tapi base yang terekspos sangat lebar kali ini gak bisa lagi tetap lakukan banyak si pertahanan terlebih dahulu juga dibuka tapi base menjadi efektif dan alternatif berhasil mesecure game yang ketiga wow pertempuran yang terjadi di berbagai arah terpisah-pisah dan ini waktunya Alter Ego selamat menikmati